Intro Komisi 1 DPR RI mendukung penguatan badan keamanan laut baik dari segi anggaran maupun penagakan hukum karena sebagian besar negara negara di dunia telah memiliki badan keamanan laut yang kuat ditemui saat rapat dengar pendapat dengan badan keamanan laut di Gedung Nusantara I Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Asril Tanjung mengapresiasi kinerja Bakamla telah mencapai serapan anggaran hingga 90% Asril Tanjung berharap dengan luas lautan Indonesia yang begitu besar keunangan Bakamla dapat ditingkatkan khususnya di bidang penagakan hukum di laut Ada sebagian yang gak keseratu itu untuk cadangan apabila penambahan ada kerewan baru Kenapa? Karena Bakamla ini adalah badan yang masih baru baru 3 tahun jadi masih menonton organisasi masih ada kekurangan itu yang dicadangkan ada anggaran itu Asril Tanjung menyayangkan kewenangan Bakamla yang belum dilindungi oleh undang-undang untuk itu Komisi 1 akan mendorong pembahasan rancangan undang-undang yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi Bakamla agar dapat meningkatkan kinerja Bakamla dalam mengamankan wilayah laut Nusantara dengan adanya undang-undang yang melindungi Bakamla maka anggaran Bakamla yang selama ini selalu turun setiap tahunnya dapat terpenuhi Kita perlu Bakamla yang kuat Sedangkan payang hukum Bakamla yang kuatnya belum ada Baru payang hukum adanya di dalam pasal-pasal undang-undang pertahanan ditambah dengan kepres tentang tata cara kerja Tapi RUU sendiri tentang Bakamla ini belum ada Mariu Asiholan dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan